Intro Untuk teksturnya dia persis seperti di dulu Terus ranganya tuh kayak ada jagung-jagungnya Masih di kota Yogyakarta, kota yang penuh dengan segudang keunikan Kali ini Good Boy Jobless mendatangi salah satu usaha pembuatan makanan yang tidak biasa loh teman nanti Jobless Tenaga hewan memang sudah tidak asing lagi ya untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan Baik itu kuda, kerbau, keledai dan masih banyak lagi Tapi yang satu ini ada yang unik dan gak kalah menarik loh Hai teman nanti Jobless, tau gak saat ini aku lagi dimana? Nah sekarang tuh aku lagi ada di satu-satunya pabrik Mie Letek di Kabupaten Bantul, Yogyakarta Nah gak cuman legend aja tapi cara pembuatan Mie Letek disini itu unik gak ada dimana-mana Penasaran? Ayo langsung masuk kita let's do the go Mie Letek, salah satu makanan tradisional yang menjadi makanan khas dari daerah Bantul Disebutlah tek karena mie yang berbentuk mirip dengan mihun ini berwarna kerlu atau tidak bening Bahkan bahan bakunya juga berbeda loh teman nanti Jobless Yaitu perpaduan dari tepung tapioca dan tepung gaplek Atau tepung yang berbahan dasar dari singkong Hmm unik ya teman nanti Jobless Perusahaan Mie Letek ini berdiri kurang lebih sekitar 1940-an Histori atau cerita Mie Letek ini itu dulu didirikan itu untuk siar agama Karena orang-orang dulu di Mataram ya belum Indonesia waktu itu Orang kan membutuhkan pangan bukan membutuhkan uang waktu itu Akhirnya kakek punya penyetusan atau punya ide untuk mendirikan perusahaan ini Dalam seharinya Ferry sebagai generasi ketiga dari pemilik usaha Mie Letek ini Dapat memproduksi satu ton adunan Mie Letek Uniknya proses pembuatan mie ini berbeda dari pabrik lainnya Yaitu masih menggunakan tenaga sapi untuk mengaduk adunan tepung yang menjadi bahan utama dari pembuatan mie ini Dalam seharinya tiga sapi bekerja untuk membantu Ferry dalam membuat Mie Letek Tepatnya setiap sapi dipekerjakan selama 2 jam Nah teman anti jobless ini tuh unik banget ya Kalau biasanya sapi itu dipekerjakan untuk membajak sawah Tapi ini dipekerjakan untuk menggiling mie Wah mantap Proses yang panjang membuat produksi dari mie ini memakan waktu kurang lebih 1,5 hari Untuk siap dikirim dan dikonsumsi Mulai dari tepung yang dicampur dengan air Dan proses pembuatan adunan yang dibantu dengan tenaga sapi Hal itulah yang membuat adunan menjadi lebih padat Lalu pengukusannya masih menggunakan alat kukus yang sederhana selama 1 jam Eits belum selesai karena adunan masih harus diaduk kembali Menggunakan tenaga sapi sampai tekstur dari mie menjadi sempurna Setelah itu mie dimasukkan ke dalam alat pencetak khusus yang dibuat oleh Ferry Belum selesai ya teman anti jobless Karena mie letak harus kembali dikukus selama kurang lebih 1 jam Dan mie pun siap untuk dijemur dan dikeringkan di tengah panas matahari Wow Ferry ini apa nih yang ngebul-ngebul ini? Ini pengukusan atau istilahnya steam Berarti mie yang tadi abis digiling udah ditaruh disini ya? Iya taruh disini Awas Wow Wow Satu, dua, tiga, empat, lima Wah banyak ya Iya Dalam sekali mengukus bisa menghasilkan mie sebanyak ini Iya Terus setelah proses pengukusan ini diapain pak? Mienya Setelah ini nanti kita dinginkan satu malam Memang Besok paginya kita rendam dengan air biasa Kita bersihkan untuk kita, apa namanya, kita bersihkan lemnya Atau kayak lendir lemnya itu kita bersih Iya biar gak lengket Setelah itu kita jeda kotak-kotak untuk kita jemur Wah banyak banget Lihat teman anti jobless Ini adalah hasil mie yang sudah dikukus selama satu setengah jam ya pak? Iya betul Panjang-panjang, banyak Iya Mie letek yang dijual seharga 80 ribu ini biasanya diambil langsung oleh distributor Dan kembali dijual baik itu di pasar ataupun di rumah makan Salah satunya di rumah makan mie letek mendes ini teman anti jobless Wah teman anti jobless lihat ini tadi mie letek yang prosesnya digiling pakai sapi ya kan Terus yang sudah dikukus selama satu setengah jam Sekarang sudah diproses jadi makanan mie godok letek Wah kita cobain kali ya Ternyata mie letek ini setelah dimasak dia bentuknya kayak bihun ya Bening gitu cuman dia gak terlalu putih Makanya namanya letek ya kan Untuk teksturnya dia persis seperti bihun Terus ranganya tuh kayak ada jagung-jagungnya Kita seruput tuahnya Hmm seger banget Memulai usaha keluarganya di landasi asas sosial Pegawai yang bekerja di pabrik ini betul-betul dianggap Ferry sebagai keluarganya Mulai dari pembagian hasil sampai kesehatan dari pegawainya juga turut diperhatikan Hal inilah yang membuat Ferry mementingkan kenyamanan pegawainya dalam bekerja Bukan hanya pegawai loh Teman anti jobless Ferry pun benar-benar memperhatikan sapi yang digunakan untuk membuat adonan mie letek ini Mulai dari pemberian makanan yang teratur Waktu istirahatnya sampai jadwal pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan setiap bulan Wah selain inspiratif ternyata mie letek juga terus memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang Serta membantu perekonomian bagi banyak warga sekitarnya ya teman anti jobless Usaha dari Ferry ini patut diacungi jempol Menikmati hidangan rojak es krim yang melegenda di kota Yogyakarta Saksikan selengkapnya sesaat lagi ya teman anti jobless Terima kasih telah menonton!